tes-tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar semoga yang nonton channel ini yang nonton tanpa seki uangnya ditambah oleh Allah SWT 10 miliar amin cek, cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar 1, 1, 1 kapan kayanya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi di channel saya di Purnomo Singgi Official teman-teman nyambung video yang kemarin yang kaya takut miskin yang miskin gak takut kaya memang begitu kenyataannya kan nah kenapa orang kaya sebenarnya dia kaya apakah kagak sih gitu apakah kalau kaya itu banyak uangnya terus kalau nih ya kalau ya kita bicara kalau kalau ditelusuri apakah kekayaannya itu ya kan kekayaannya lebih banyak dari utangnya misalkan utangnya juga semakin besar bahkan gak ada yang tahu taunya di sosmed itu ada uangnya banyak aja begitu ya kan nah teman-teman bayangin tuh jadi kalau yang kaya banyak gitu ya kan ya kaya jadi kan semua kan ada sebenarnya ya tinggal jumlah total kekayaan dikurangi dengan total utang nah begitu terus dikurangi jumlah keinginan semakin besar keinginan ya kan semakin ya gak tahu dah kemudian juga gaya hidup semakin banyak uang semakin gaya hidup makin tinggi teman-teman semakin keinginannya tinggi gaya hidup makin tinggi nah kalau orang miskin apa sih yang dipikirin apa sih keinginannya berapa sih utangnya apakah sama dengan utangnya orang yang banyak uangnya kan gak juga beda lagi ya kan yakin gak sih saya juga bingung ya ada orang inginannya itu begini yang ini pengen ini ngeliat temannya ini pengennya begini ngeliat ini pengennya ini akhirnya pusing sendiri yang youtuber pengen subscribe banyak iDlog sekses semakin bukannya tambah dapat banyak subscribe malah subscribe-nya hilang sebenarnya di Indonesia ini ya kan banyakkan orang kaya apa orang miskin sih sebenarnya saya juga bingung sehingga kita harus punya persiapan nanti 2023 kemarin nih saya ya kan saya nongkrong di barang kopi gitu ya ada dialog kayak gini kok sekarang makin hari makin susah aja sebenarnya ya teman-teman ya hal ini bukan jamannya sekarang aja dulu nih waktu ya kan waktu jamannya kemerdekaan jamannya Pak Karno deh terus jamannya Pak Hatok jamannya Megawati jamannya Gusud jamannya SBY ya kan jamannya Habibi sampai nih jamannya Pak Jakowi ini perhatikan deh dulu orang ngomong makin hari makin susah makin tahun ke tahun makin susah sebenarnya itu kita ini seperti stereotip dari dulu pasti ngomongnya itu terus makin hari makin susah makin hari makin susah coba ya teman-teman kita kita sekali-sekali dibalik makin hari makin gampang ya kayaknya makin makin tahun makin ketahun makin gampang ya kita coba berpikir dari keluar versi lain ya kita bicara makanya saya males kayak lanjutin ujung-ujungnya ya pembicaraan ya makin membebal membebal otak kita sebenarnya susah senang gampang mudah itu tergantung apa yang kita pikirkan nah teman-teman atau coba perhatikan deh presi ini nyambungnya presidennya akan datang dari dulu presidennya begitu gitu ganti ganti orang presidennya begitu begitu terus jamannya begitu begitu terus mungkin ya coba perhatikan seandainya nih ya seandainya tahun depan kita ganti presiden presiden yang ini 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 udahlah saya emang gak percaya katakanlah begitu katakanlah kenapa ada kesamaan dari presiden yang pertama sampai presiden yang saat sekarang coba perhatikan semuanya presiden yang pertama sampai yang Jokowi ini nih Pak Jokowi semuanya presidennya tidak ada kumisnya ya kan bagaimana kalau kita viralkan tahun setelah era Pak Jokowi ini presidennya wajib gak usah macam-macam wajib berkumis mungkin itu menjadi tolak awal kali ya tolak awal sebuah perubahan yang lebih baik gitu ya kan jadi ke depan Indonesia tidak akan gersang minimal punya kumis ya kan sekarang gini nih seorang yang tidak ada kumis dan ada berkumis setidaknya yang berkumis itu lebih berwibawa teman-teman juga takutin kita contoh kita lihat kasus presiden salah satu presiden yang berkumis dan paling disegani ya kan yaitu presiden Saddam Hussein bayangin tuh karomahnya ya kan wah harismanya bisa membuat negara Irak begitu ya kan wah berani tegas ya kan ya semuanya kan tergantung di dalam diri tapi tidaknya setidaknya menampilkan sebuah ketegasan dulu baru melihat aja udah langsung ngelihat kumis aja langsung gitu nih yang suka yang setuju yang setuju tahun presiden tahun depan era tahun depan berkumis silahkan komen di bawah ya teman-teman yang yang tidak setuju gak usah komen yang setuju aja yang setuju atau kalau gak setuju ya silahkan gunakan argumen kalian komen di bawah bagaimana kalau tahun berikutnya bangsa Indonesia ini punya presiden yang berkumis tebal presiden yang berkumis tebal ya teman-teman jangan bosan nonton channel saya ini sebab yang nonton channel saya ini yang melihat video ini tanpa skip saya tidak jemuh-jemuhnya untuk mendoakan semoga yang nonton video saya sampai selesai tanpa skip uangnya ditambah 10 miliar teman-teman amin ya robala amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.